Intro Oke, Merah Putih Channel Kembali bersama Pulisannya di Dua Paling Kreselusantara Untuk acara makan guys Biar nggak mati Kita sudah bersama dengan kok Kris Ini restoran Gijon Steakhouse Konsepnya gimana ini Kris? Konsepnya Modern Style Steakhouse Jadi si dagingnya kita bawa ke meja Kita car grill di meja Oh di panggang di depan Iya, pakai kargo Pakai areng Pakai areng di meja Nah, dagingnya Yang gue tau dagingnya itu dry age Itu maksudnya apa dry age itu? Jadi daging itu kita ada yang biasa Ada yang dry age Biasa itu fresh Fresh cut Belumnya apa-apa ini Kalau yang dry age kita sudah taruh di Ruangan atau mungkin sekarang Lemari khusus Dengan suhu tertentu dan kelemapan tertentu Biar dagingnya Lebih berasa Mungkin kalau kayak di aging Jadi makin kayak wine gitu Makin lama Makin lama Rasanya keluarnya makin kompleks Jadi kalau misalnya di aging itu Ada kita juga yang pakai Himalayan salt block Kayak di curing tapi Enggak ditabur di dagingnya Tapi dari udaranya ke lembabannya Sudah salty Jadi Secara gak langsung kita kayak nge curing gitu Kayak ngeasinin cuman Metodenya beda Nah, masaknya pun juga pakai kargoal ya Pake areng ya Beda ya Beda Emang bisa beda rasanya atau gimana Dari tadi gue lihat ada ditambahin kayu apa itu Itu wood chips Kayu apel Supaya apa Menambah aroma smoky Oh buat smoky nya Terus kalau kargoal juga Nambah meningkatin rasa ke dagingnya itu lebih Apa ya Lebih Beda lah Kalau sama daging yang di pansir Atau mungkin yang di grill biasa Di atas batu Atau ada yang di atas batu Ada yang di atas plat biasa ya Itu beda rasanya Cinta rasanya beda Nah, ini kalau ini jenis dagingnya Daging apa namanya? Bagian apa? Bound in rib eye Bound in rib eye Iya Nah, dimasaknya medium Dimasaknya medium Iya Di chargrill tadi di atas media Nah, gue lihat ini udah digaremin Tapi ini disediain Kayak garam juga ini Chris Iya, ini garam yang udah di infuse itu kok Macem-macem rasanya Ada yang di infuse sama wine Uh, yang mana ini wine? Ini yang wine yang merah Yang merah ini wine Kalau ini? Ada yang pake karkol Ini karkol Ini? Itu sour spicy Ini? Itu truffle Truffle Ini yang tadi wine Iya Ini? Lemon soju Ini? Waduh, itu saya lupa Nah, tapi makannya jadi mesti satu-satu gitu Boleh cobain langsung kok? Dicobain satu-satu Boleh cobain langsung ya Terus kalau disini kan kadang ada orang yang Dagingnya kurang mateng atau gimana Kita bisa langsung matengin sendiri Atau kita mau panasin dikit gitu ya Jangan taruh disini sekitar 1 detik Atau 2 detik pulang kembali Udah langsung hangat lagi kok Gini, jadi tinggal ditaruh begitu aja Wih tuh Langsung berasep lagi tuh Langsung berasep lagi Cobain ya Aduh Saltnya gak bisa terlalu banyak Cocol dikit aja di ujung Ini yang wine ya? Cepain ya Iya, wine Enak kok Sampai terharu Gak pernah makan senak ini daging Gue biasa manstik tapi gak pernah yang diperlakukan istimewa seperti ini Iya Jadi dari dagingnya Dry ice itu ya Sama dimasaknya Iya Dia lumayan di mulut ini Iya Tapi tetap ada rasa seratnya Iya Iya kan? Daging pun kita pakai Bisa dibilang Kita mulai dari yang U.S. Prime ya U.S.T.A. Prime Untuk daging U.S. Yang udah Prime-nya kan Sampai yang Australian Marbling 9 Plus Semua ada di sini Marbling 9 Plus Itu yang grade paling atas Grade paling atas Kalo ini Ini apa jenisnya tadi? Ini Buat ini trip I Mungkin masuknya Ke Marblingnya U.S. Prime U.S. Prime U.S. Prime Kalo gue sih gak suka daging sapi Itu steak yang istilahnya lumer di mulut Tetap mesti berasep serat dagingnya gitu Iya Tapi gak alat Iya Iya kan? Ini bener-bener Berasa seratnya tapi gak alat tuh Empuk banget ini Cobain tanpa Juicy nya rasa tuh Gak usah pakai garam ya Ada lemaknya juga ya? Ada lemaknya juga ya? Masih ya Itu kalo riay ada lemaknya Iya Ini ini loh Ini dagingnya Kita kan kesini buat makan dagingnya Iya Jadi gak perlu makan pakai sausnya lagi dong? Iya Kalo orang Indonesia Biasanya kan butuh makan pakai saus Iya Jadi saya provide Kalo misalnya yang gak Saya juga gak menyarankan Gak pakai saus Cuman itu ada karbohidratnya Kayak itu kan Punggota atau au gerantang Iya Bisa dicocol ke sausnya kok Oh jadi buat cocol saus gitu ya? Iya bisa Ini kentang diapain ini? Kentang di gerantang kok Pakai keju ya? Iya keju Jadi cocol pakai saus Jadi sausnya buat makan pakai kentang Iya Cobain ya Cobain Enak kok Hehehe Nah butuh aja sampai ngiler loh Iya Kita pokoknya new dining experience lah Buat steak Makan steak gitu Iya Karena baru banget Biasanya kayak begini kan Isanya bukan makan steak ya Iya Yang Isanya disajikan di depan kita Iya Jadi tamu juga bisa lihat Konsumen yang mau makannya bisa lihat Dagingnya tuh Sesuai dengan yang 3% Jadi gak ada kita bilang Daging matling berapa Matlingnya bisa langsung dilihat Begitu datang dilihat Kualitas dagingnya Dagingnya masih bagus Iya Nah butuh Ini? Iya ini chicken soup Boleh dicoba kok Pakai Soup soup Ini udah satu paket begini? Enggak ini satu-satu Oh ini satu-satu Iya Jadi bisa order tambahan ya? Creamy banget Iya Chicken creamy soup Kalau ini? Ini escargot Apa tuh? Tau escargot Keong Keong Cuman yang dibunyi daya Bukan keong liar Iya 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 Gue pengen cobain keong Jadi dijamin Bersih sih Dijamin bersih ya Untuk dikonsumsi Ship food kali ya? Bukan bukan Ship food Snails Snails iya Ini dimasak pakai apa minyak? Itu pakai butter Butter Herbs butter Makannya langsung aja nih Langsung aja Gimana pak? Gak kayak makan kerang Gak kayak makan kerang Iya enggak Enak kan? Kayak makan kue Iya Biasanya ini pakai sourdough Nanti dicocok ke butternya Makan gitu Oh ini? Roti ini? Iya Enak loh ini loh Enak Enak ini Gak pernah gue makan ini Apa namanya gue? Apa namanya ini? Escargot Makanan orang Perancis Perancis Hmm Pakai sourdough Biasanya kalau di Perancis Sebutnya cafe de Paris Hmm Cafe de Paris Ini makanan orang Perancis Orang Perancis Escargot Nah ini restorannya Lokasinya di Jalan Trunojoyo Nomor 48 Bandung Nomor 48 Bandung Nomor 48 Bandung Porsinya ini porsi buat satu orang Atau buat Ada porsi keluarga gak? Kalau yang suka steak Ini satu orang juga habis Cuma buat sharing juga masih bisa sih Ini 400 gram ya? Iya 400 gram Kalau yang 2 kilo gitu? Bisa kita special order Cuma Saranin sih paling maksimal 800 Atau sampai 1 kilo Soalnya di pilih meja Hmm Buat matenginnya pasti lebih lama Lebih baik kita kan punya line up Dagingnya banyak tuh kok Nah Lebih baik coba-coba Dikit-dikit gitu ya Iya Jadi ordernya dikit-dikit Tapi lebih variasi Iya Gitu ya Jadi buat pecinta steak Ya pecinta daging Ya Bisa langsung dateng ke Apa namanya tempatnya ini? Gijon Steak House Gijon Steak House Di Jalan Trunojoyo Nomor 48 Bandung Nomor 48 Bandung Itunya Instagramnya apa? Instagramnya Gijon.Steak House Gijon.Steak House Iya Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton